Halo disini gue akan ngasih tahu bagaimana caranya membuat akun Gmail pertama kita buka selesainya kita mengetahukan Gmail .com Tunggu sampai form muncul sini ada kolom email password di sini kalian bisa memasukkan email password jika kalian sudah memiliki akun disini ada forget email dimana kalian jika kalian melupakan password atau email kalian seharusnya create email disini kalian ingin membuat code baru disini first name dimana kalian bisa memasukkan nama depan misalnya nomor belakang disini kalian bisa memasukkan username yang kalian inginkan misalnya kalian ingin menamakan kimtekgmail.com misalnya password kalian bisa bebas membuat password yang kalian inginkan tapi panjang harus 8 karakter misalnya disini convert password harus sama dengan password yang ada pada password yang kalian buat sebelumnya selanjutnya next nah disini ada peringatan that username is taken dimana username berikut sudah terdapat sebelumnya dimana calonnya biar kita bisa membuat kita perlu menambahkan angka atau mengganti username yang sebelumnya kita buat misalnya disini juga ada peringatan risk customer password dimana kita harus membuat password yang lebih kuat misalnya nah disini juga username sudah dimiliki oleh orang lain mungkin kita tambahin mungkin kita tambahin 0 saja mengisi form kita harus aplikasi nomor telepon kita masukkan kita masukkan nomor telepon kita nanti kita tunggu notifikasi nomor handphone biasanya google akan mengirimkan berupa sms yang berisi kode yang harus kita masukkan selanjutnya kita memilih recovery email address dimana disini untuk opsi opsional untuk misalnya kita lupa akun email kita kita boleh masukkan alamat email yang sebelumnya kita punya atau dikosongkan ini kita masukkan tanggal lahir kita jenis kelamin laki-laki mail untuk laki-laki email untuk perempuan dan next agree next skip agree tak tunggu pada saat up oke disini kita sudah membuat kon email dan sudah melakukan verifikasi nomor hp jadi gmail kita sudah siap untuk digunakan disini berikut ini adalah inbox tempat pesan diterima oke misalnya kita ingin mengirim pesan kita beli kompos disini alamat tujuan subject dan isi misalnya kalian ingin memberikan file tambahan ada tag file send untuk mengirim email oke sekian tutorial dari saya terima Terima kasih telah menonton!